Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serabis Ketemu berjumpa lagi dengan saya Dedya Conggan Dalam acara Kepala Tawang Pokok Mas Lapa Dan episode kali ini Masih ditemani oleh Bapak Hira Saya lagi Gapapa Tiap hari Dengan ketemu dengan Bapak Hira Asyiklah kita mendapatkan Banyak sekali inspirasi ya Mbak Semoga itu Mbak Melanjutkan episode yang kemarin Kebanyakan Teman-teman Selamat-sahabat Bagaimana caranya Biar istilahnya Yang namanya bisnis Harus selalu kita Apakah kita Konfron terus kerusahaan itu loh Wah Gimana nih caranya Wah kebetulan Anam Bapak Hira nih Karena saya lihat ya Sahabat-sahabat Bapak Hira tuh kerjaannya Jalan-jalan Beneran jalan-jalan aslinya Tapi ternyata yang namanya Usahanya terus berkembang terus Nah mungkin kali ini nih Kita bisa Cari tahu Gimana sih caranya Seperti itu Mbak Sebelumnya nih saya kevalifikasi dulu Gitu Kalau yang tadi diomongin Dilihat jalan-jalan kan Kalau di sosial media Gitu ya Jadi itu pencitraan Pencitraan Itu pencitraan Soalnya bisnis ini Maksudnya Bisnis ini Cara kerja Bisnis ini bukan bisnis Ibarat bisa bisnis motivasi Bukan bisnis event Yang ada event yang bisa kita foto-foto Masuk di sosial media jadi keren gitu kan Tapi kan lebih kepada Seperti yang saya bilang di peti sebelumnya Lebih kepada membangun sistem Jadi kerjaan kita lebih banyak Meeting, meeting, dan meeting Kalau saya tiap hari posting foto-foto meeting Pasti orang-orang nanti Pada di baring Udah gitu foto-foto meeting kan Gak ada yang bagus-bagus Mukanya stres semua Jadi kayaknya Apa ya yang mau di posting ke lurus Dan kerjaan Agak sedikit susah Kembali ke tadi pertanyaan Mengenai auto-pilot Tapi alhamdulillah Dengan berbisnis itu kan Otomatis kita jadi Jadi bisa mengatur waktu kita sendiri Iya betul Jadi dari sisi waktu Dari sisi ini Otomatis kita bisa lebih fleksibel Nah bagaimana membangun auto-pilot mungkin ya Bagaimana membangun auto-pilot mungkin ya Bagaimana membangun auto-pilot sebenarnya Kalau di bilang Mungkin ada ya Beberapa bisnis di luar sana yang auto-pilot Tapi se-auto-pilot-auto-pilot yang saya rasa Masih tetap perlu pengawasan Masih tetap perlu Sekali-sekali dilihat Sekali-sekali dipantau ya Masih tetap perlu pengawasan Tapi minimal Gak bisa ditontonin tiap hari tadi Gitu ya mas ya Pertama Kita harus bisa membangun tim Kita harus bisa membangun tim Kita harus membangun tim Kita harus menggogo Untuk bisa mendelegasikan kerjaan Nah kadang-kadang Apalagi kalau kita mulai bisnis dari Global Kita terbiasa Semua-semua kan kita kerjain Pada saat kita mendelegasikan kerjaan Kita suka gak percaya nih Sama orang yang mengerjakan tertentu Kita suka merasa Gak akan perfect se-perfect Kalau saya mengerjakan Tapi kalau misalnya kita Juga yang mengerjakan Terus akhirnya Semua itu akhirnya kita ngerjain Sedangkan kita kan tangannya hanya dua Gitu ya Jadi untuk bisa Move to the next step Gitu ya maksudnya Untuk kita bisa melangkah ke Langkah yang lebih besar Otomatis kita harus Legowo Benar-benar harus bisa legowo Untuk mendelegasikan kerjaan Gitu Nah mendelegasikan otomatis Sambil kita training juga Bagi acaranya Sampai mereka bisa melakukan Seperti yang kita lakukan Alhamdulillah Kalau kita mendapatkan orang Yang bisa Pelakukan itu Kita Itu Rezki menurut saya Karena Kadang-kadang gak mudah Kita mendapatkan orang yang Memang bisa sesuai dengan Apa yang kita harapkan Kadang-kadang sudah mudah Kembali lagi Ke step yang mungkin Tadi Di stage sebelumnya ya Saya pernah membahas Kalau misalnya di stage itu Mungkin langkah pertama Kita fokus di sales nih Gimana cara kita Mengingatkan sales Rezal sales sudah meningkat Kita fokus di bagaimana Meningkatkan profit Gitu ya Padahal profit sudah meningkat Kita mulai masuk ke Bagaimana membangun sistem Setelah Kita masuk ke sistem Berikutnya adalah Bagaimana membangun tim Pada saat kita bisa membangun tim Otomatis auto-panet itu mulai berjalan Membangun tim Mendelegasikan Kerjaan yang mungkin selama ini Biasanya kita kerja masa hari-hari Kita bisa delegasikan ke Ke tim kita Akhirnya kita bisa memikirkan Yang lebih tinggi lagi Yang lebih besar lagi Nah Sampai kita akhirnya Bisa masuk ke atas Untuk melihat bisnis kita Dari helicopter view Jadi bisa melihat dari View yang lebih besar lagi Karena kadang-kadang Kalau kita di dalamnya Terus menerus Kita susah Melihat dari helicopter view Gimana nih yang terkira-kira Pukul Ada Satu Hal yang menarik Tadi Yang disampaikan oleh Mbah Hira tadi Helicopter view Artinya Makanya mungkin Perlu Dalam perangku Enggak semua Angkatan darat Ada angkatan udara Ada angkatan udara Saya Kalau ilmu perang Tidak tahu Jadi agak-agak Gak tahu nih Kadang-kadang Gini loh Mbah Kadang-kadang Yang namanya helicopter view Ada yang namanya Ego Betul Orang yang di lapangan Di bawah Kadang-kadang Dengar teriakan dari atas Kamu tahu apa sih Cuma teriak-teriak Padahal yang di atas itu kan Apa Pelihatannya itu lebih luas Daripada yang di bawah Seperti itu ya Mbah Betul Itu pasti terjadi Itu pasti terjadi Karena pada saat Kita melihat dari helicopter view Orang yang di lapangan Percis betul Orang yang di lapangan Akan bilang tahu apa sih Gitu ya Karena yang di lapangan saya loh Tapi memang pada saat kita di helicopter view Kita juga perlu berkomunikasi Nah ini Kata kunci juga nih Komunikasi tetap Jalin komunikasi Supaya kita tahu Apa kebutuhan yang di lapangan Helicopter view Tidak bisa melihat detail Helicopter view Melihat secara general Melihat secara konsep Ya tetapi untuk detail Otomatis kita harus tetap berkomunikasi Kalaupun kita tidak terjun gitu Ibaratnya kita tetap berkomunikasi dengan orang yang memang di lapangan Gitu Dan serahkan masing-masing bidang kepada ahlinya Oh gitu ya Gitu ya Ada fase Dimana akhirnya di bisnis itu Kita sudah harus memakai ahli-ahli tertentu Ibaratnya marketing harus sudah pakai ahlinya Operasional harus sudah pakai ahlinya gitu kan ya Memang sih kadang-kadang kita juga gini ya Orang operasional tahu apa sih dia Gitu Saya lebih tahu nih bisnis saya Saya lebih tahu nih jalan kerjanya begini-begini Tapi kadang-kadang kalau sudah di tahap tertentu Kita pada saat membangun sistem itu Disitulah dibutuhkan orang-orang profesional Kita harus mulai masuk ke arah yang lebih profesional Kita harus mulai legowu untuk menerimasi ke orang yang lebih profesional Sehingga mereka juga bisa membantu kita Untuk membangun sistem Sehingga bisnis ini bisa lebih auto-pilot Terus kalau untuk ini sendiri mbak Kan tadi tiap orang harus memegang sesuai dengan potensi hidang dan kahyai yang masing-masing Kalau misalkan masalah rotasi Apa perlu juga seperti itu mbak? Sejalan bisnis auto-pilotin Saya rasa perlu ya Sebetulnya rotasi itu perlu diperlukan Sebenarnya untuk para tim Supaya mereka tidak bosan dengan Dengan apa yang selama ini mereka terjadi Tetapi Itu menurut saya lebih kepada per case Kasus per kasus gitu ya Jadi mungkin ada kasus tertentu yang kita bisa lihat Maka orang ini akan lebih bagus kalau kita lepasin Mungkin dia bisa lebih keluar nih Apa namanya? Skillnya Dalam talentnya Kalau kita naikkan gitu ya Secara karir Tapi ada juga orang yang memang Menurut kita Kalau kita rotasi Berbahaya juga nih Ibaratnya gitu ya Untuk divisi tertentu Atau untuk kondisi tertentu Jadi memang itu menurut saya lebih kepada kasus per kasus Kasus per kasus ya Jadi harus dilihat Tapi kalau ditanya apakah penting Ibaratnya penting Karena Biar orang itu juga Pada saat dia di rotasi Dia jadi merasakan nih Kadang-kadang ini ibaratnya Orang operation Berantem sama orang yang di lapangan Di toko gitu kan Pada saat orang toko masuk ke operation gitu Masuk ke ibaratnya distribution center kita Mereka akan tahu Betapa hebohnya Betapa ribetnya Mulusin Pendistribusian barang gitu kan Ya ternyata itu gak mudah Iya Orang yang di toko selama ini Hanya bisa menyalahkan Ibaratnya gitu kan Nah pada saat dia Mencoba masuk ke pusat Ke distribution center Dia akan tahu Oh ternyata memang gak mudah Ya gitu Ternyata ini juga Wajar kalau terjadi kesalahan Kesalahan Pengiriman Ibaratnya kayak gitu Karena memang Bagusnya rotasi itu Akhirnya semua orang bisa Paham Dan akhirnya Mengerti Kalau enggak salah-salah-salah Tidak pernah menempati Merasakan gitu Iya Tidak pernah merasakan Oke sahabat-sahabat Itu banyak sekali inspirasi Yang diberikan oleh Mbak Hira tadi Tentang masalah bisnis autopilot Cuma saya yakin sahabat-sahabat Bisa mengambil intisari Dari apa yang disampaikan oleh Mbak Hira tadi Intinya bahwa Se autopilot-autopilotnya sebuah bisnis Tetap kita tidak bisa melepaskan secara 100% Harus ada controlling dari kita Cuma setidaknya kita bisa meminimalisir Pekerjaan kita Di mana kita lebih banyak ke supervisi Seperti itu ya Mbak Hira Dan juga sahabat-sahabat Tadi yang disampaikan oleh Mbak Hira tadi Bahwa ketika kita membangun sebuah bisnis autopilot Satu hal juga adalah bisnis autopilot itu tidak langsung muncul begitu saja Tapi lewat proses Lewat sebuah pembelajaran Karena mungkin saja bisnis autopilot Mbak Hira Dengan bisnis autopilotnya saya Atau dengan bisnis autopilotnya sahabat-sahabat Tentu akan berbeda gitu ya Karena masing-masing bisnis tentu saja akan memiliki sistem yang berbeda Tapi intinya bahwa Dengan sistem Dengan tim yang solid Kemudian juga mensinergikan semua sumber daya yang ada Insya Allah Yang memiliki bisnis autopilot akan datang dengan sendirinya Seperti itu ya Mbak ya Sebelumnya Saya ingin informasikan kepada sahabat-sahabat yang memerlukan aneka busana muslim ya Mbak ya Perlengkapan dan oleh-oleh haji Bisa mendatangi bursa sajadah Tapi saya yakin sih Kalau teman-teman di Bandung sudah pada tahu semua Oh alhamdulillah Jadi lokasinya ada dua ya Mbak ya Kalau di Bandung kita ada dua Di Inhopteng Di Inhopteng Yang kedua ini di Citarum Percis berang Masjid Istiqomah Jadi kalau misalkan teman-teman Membutuhkan oleh-oleh haji dan umroh Jangan kemana-mana Karena insya Allah Harganya Cukup kompetitif dengan kualitas yang cukup bagus Ya Mbak ya Oke Saya Dedian Hamdan Bersama Mbak Hira SKV Mohon diri Dari hadapan sahabat-sahabat sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.